Halo semuanya, selamat datang di channel Xprobus. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan hunting di terminal Pondok Cabe Tanggeran ini. Nah, di depan kita ini ada PO yang menarik banget sih ini. Double decker dari PO Kencana. Nih, warnanya pink. PO Kencana ini, jurusannya Jakarta Jepara. Ini tadi, sebelum dari terminal Pondok Cabe ini, tadi start awalnya dari terminal Parung. PO Kencana ini memiliki warna pink, terus bercorak hitam, hitam apa abu-abu gitu. Ini rada abu-abu dengan bertemakan Luxury Bus Kencana. PO Kencana ini memiliki nickname Emiliano, The Precious. Nah, biasanya itu yang masuk terminal Parung, terus Pondok Cabe itu biasanya Emiliano. Kalau nggak Emiliano, keresannya itu biasanya Valentino. Valentino itu yang bodinya Jetbus 2, yang double decker. Dan untuk jurusannya sendiri, PO Kencana ini memilih rute Jepara, Jakarta, dan sebaliknya. Dan untuk kelas dari PO Kencana ini, ada 2 kelas yang dibagi di dalam PO Kencana ini. Nanti kita akan masuk ke dalamnya seperti apa. Tapi yang kita tahu, PO Kencana ini memiliki 6 buah kursi slipper di bagian bawahnya. Dan kursi seat 2 plus 2 di bagian atasnya. Dan bodi dari PO Kencana ini menggunakan bodi dari karu seri Tentrem Malang. Nah, bodinya adalah Avanti D2 atau Avanti Double Decker. Nah, Avanti ini sudah yang facelift. Karena Avanti yang double decker itu kayaknya yang sebelum facelift itu kayaknya nggak ada. Dan Avanti Double Decker ini hanya untuk bodi yang sudah facelift. Dan mesin yang dipakai oleh Avanti D2 dari PO Kencana ini adalah Scania K410 IB. Ini mesin untuk spec double decker ini adalah Scania K410 yang sudah menggunakan double garden. Ini tenaganya adalah 410 horsepower. Dan untuk livery-nya ini, sepertinya ini ada tulisan A dan W apa-apa gini. Ini ada bentuk-bentuk bunga atau bentuk daun. Terus berkombinasi dengan warna pink serta hitam dan abu-abu. Dan yang menarik ini ada tulisan, We call the all sting talks God will strength me. Dan artinya itu kira-kira kita bisa melakukan sesuatu. Karena Tuhan yang telah menguatkan aku. Nah, intinya artinya seperti itu. Ini ada masuk kata-kata motivasi bagus dari PO Kencana ini atau moto dari PO Kencana ini. Kita juga kurang tahu. Nah, terus kita lanjut ke bagian dalamnya. Nah, bagian dalam ini disambut oleh tulisan welcome dari kesetnya. Nah, ini bagian bawah dari PO Kencana ini menggunakan kursi slipper dengan total seat ada 6. Di bagian kanan ini ada 3. Dan di bagian kirinya itu ada 3. Untuk kursinya seperti ini. Dan untuk lampu dan kisi-kisi AC-nya ada di bagian samping, bukan di bagian atas. Terus ada slim mood dan juga ada bantal setah armrest. Nah, ini tombol untuk merebahkan dan menegakkan kursi setah ada port USB. Di bagian sini juga ada port USB di bagian layar monitornya. Di bagian depan itu ada pintu dan bagian atas ini ada lampu dan kording. Nah, ini bagian dari kursi slipper-nya. Ini untuk nomor kursinya di bagian sini. Nah, ini bagian untuk yang di sebelahnya. Ini sama sih seperti yang di sebelahnya tapi ada tulisan di situ. Logo dari Kencana sepertinya. Nah, ini ada layarnya. Juga ada port USB untuk charge HP dan port untuk mendengarkan musik. Nah, ini pilihan-pilihan dari YouTube-nya. Dan itu pintunya tidak bisa dibuka untuk bagian depannya. Ayo kita langsung ke bagian belakang. Eh, sebelum ke belakang. Di sini itu ada tempat sampah dan tangga. Nah, di sini ada bagasi penyimpanan di bagian bawah. Terus ada rak sepatu untuk menyimpan sepatu kalian ketika kalian manjat ke tempat tidurnya. Ini ada tempat untuk menyimpan sepatu serta ada rak tempat snack dan tempat minum. Nah, toiletnya ada di sebelah sini. Nah, kita coba buka toiletnya. Toiletnya masih bersih. Bersih ada cermin dan ada rak-rak di situ. Kita tutup lagi. Dan di sini ada payung untuk krunya ketika hujan atau ingin menaikkan dan menurunkan bagasi. Di sini juga ada tulisan tenterm di bagian belakang. Ini bagasinya ada di bagian bawah. Dan bagian depan itu untuk kursi paling depan itu tidak ada bagasinya karena ada gundukan untuk elektronik di mesinnya sepertinya. Nah, kita akan naik ke bagian atas. Ini anak tangganya. Kira-kira ada tujuh anak tangga untuk naik ke bagian atasnya. Nah, ini bagian dari atasnya. Ya, untuk bagian atas sih tidak perlu dibahas lebih ya. Ini seperti kursi-kursi pada biasanya. Ini kursi dari Rimba Kencana. Warnanya hitam. Terus ada selimut juga. Terus ada armrest. Terus legrest. Nah, di bagian ini juga semuanya ada selimutnya. Ini legrestnya. Tapi kayaknya agak sempit. Cuman ya cukup lah. Untuk di bagian depan itu ada satu buah TV yang gede dan dua buah TV yang kecil. Terus bagian samping kanan kiri itu seperti biasa ada bagasi kabin. Tapi untuk barang-barang kecil, untuk barang-barang besar bisa di bagasi yang di bawah. Cuman untuk double decker ini bagasi bawahnya juga lumayan kecil. Nggak sebesar bis-bis biasanya. Nah, ini. Di sini ada nomor kursinya di bagian sini. Nah, kurang lebih seperti ini dalamnya. Ini juga udah ada penumpangnya. Coba kita duduk. Nah, di sini ada satu buah cup holder untuk tempat minum. Terus ada hand grip untuk bantu kalian bangun. Ayo kita bangun lagi ya. Ya, ini seperti kursi-kursi limbah kencana pada biasanya. Terus ada CCTV dan jam digital di bagian depan. Kurang lebih seperti ini sih. Nggak ada yang bisa dibahas lebih. Terus di sini udah ada penumpangnya nih. Ada satu dan di paling depan itu ada satu lagi. Karena ini udah di terminal Pondok Cabe. Sepertinya ini penumpang-penumpang dari Parung dan dari Pondok Cabe. Ini bagian belakang ada empat orang. Lima. Di depan ada dua. Berarti tujuh. Kita turun lagi. Ya udah, mungkin yang bisa dibahas dari PO Kencana ini hanya segini aja sih. Mungkin untuk review lengkapnya ada di channel-channel yang bahas lebih lengkap. Karena di sini kita cuma review dikit. Di sini ada tempat snack. Terus tempat botol ini ada snack juga. Ada tempat minum juga. Untuk di rak ini. Ini ada bell. Terus di sebelah sini ada parfum. Yaudah, segini aja yang akan dibahas ini. Seperti krunya sudah akan masuk. Ini ada tombol darurat pintu. Yaudah, kita langsung turun aja. Nah, bener kan? Kita turun. Terumnya ada dua orang langsung naik. Sepertinya driver. Driver satu, connect-nya satu. Terus driver yang mengemudi satu. Dan ada satu pramogari. Nah, itu agennya. Yaudah, ini PO Kencana sudah diberangkatkan dari terminal Pondok Cabe Tanggerang. Dan semoga PO Kencana semakin bisa berkembang lagi di jalur transportasi di Indonesia. Semoga selamat sampai tujuan. Yaudah, terima kasih yang sudah menonton channel ini. Dan apabila kalian pernah merasakan PO Kencana ini, bisa tulis di kolom komentar bagaimana rasanya. Dan apabila ada salah penilaian tentang bis ini, atau kurang-kurang dari ucapan saya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Dadah!